Oke guys, kita masukin ke game pertama antara tim Dominator eSports melawan dari Back to Retro Dari tim Dominator ada Alain Lam, Xiao, Kiao, Direnji, dan Guguzi Dari Back to Retro ada Dao, Xiao, Fuzi, Zouyu, Pei, serta Main Sama-sama pake hero yang lagi OP-OP nya guys ya Terutama dari tim BTR guys, Back to Retro Ada Besaiko, Falah Emi dan kawan-kawan guys ya Emi mau di game sebelah, mau di HOK, tetap jadi smite ya guys ya, alias jadi jungler Set menurutnya bagus banget guys ya Main kelas lane kuat juga sih guys, 11-12 sama Biron lah ya Oke, meskipun main juga masih ada posisi yang menang, udah rusuh gak tuh, pasti lah bakal dikasih Xiaomi juga, dan di knock up, dan pulang juga ya Wah gila sih ini Gak ada apa merah, merahnya diambil, sama Pei Oke, wah, itu annoying banget sih Cisong, Cisong Gak bisa kepanis masalahnya, jadi ya Harus digorong, keluar dari lingkaran, dan nih yang bisa ngedorong itu Mai Shiranu Nah, Mai nya ya Atau mungkin Guan Yu Guan Yu ya Iya Bisa juga Xiao, ini ya, Xiao Yu, tapi Xiao Yu itu juga udah gak kepake Udah jarang banget yang pake, karena harus butuh buff, butuh di reward Dia udah ngambil Xiao Kau di awal sih, jadi gak mungkin pake Mai ya Iya, gak mungkin pake Mai lagi Ini si Taf ya, alias Taufik Lagi-lagi di service semuanya, sama tim BTR Wah ini, pertanda buruk di awal ya Udah keilangan banyak result, dan udah 400-500 gold Advantage yang dipegang Sebenarnya kalau kalian di game sebelah user Chou, pake main enak banget guys Terilam sendiri Dan, midnya juga tersebarangan, apalagi udah dapet pasifnya dari Dakyao Ini bakal nambah sempurna fitur 2 tanah Sip, uh Luar di arah atas, bakal coba untuk dihajar, tapi Tuf bakal coba untuk mundur terlilau hulu Masih coba untuk sustain, mana kali ini, Afri harus mundur Btweb up? Gak ada apa tuh Gak ada apa tuh Masih ada bakar-bakar wildfire dibuka Gak ada apa tuh 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 Dapet lagi Elok Emi-nya guys Itu Jisong itu Emi ya guys ya Dulu junglernya Alter Ego guys Alter Ego X sempet juara juga Jauh banget, karena resource dapet, kill dapet 2 kill dapet juga Kalian udah mulai beda dari drug juga sih Mereka, mereka kalah, mulai keteng kalah dari drugnya juga Narnia mereka ngebiayain kombo ini dapet aja udah gila sih sebenernya Pengelam tuh gak seprior itu sih buat dipik ya yang gue liat ya Oke lah kuat lah, tapi gak buat first pick sih Kayak second atau third Kayak Dakeo udah Dakeo, iya Dakeo dulu iya ya Dakeo dulu iya ya Dakeo dulu iya di ban kan, jadi Dakeo nya mungkin yang harus di rebutin Dakeo Fuzi kayaknya itu juga udah over banget Setupnya Masih di gejar uphill Belum di dapetin kill Belum di dapetin kill Belum di dapetin kill Masih bisa mundur juga dari main se-escape Dan kali ini bakal coba nge-trap lagi ada Kelthuzad Yang terlihat pula sudah di flash Dan juga di ultimate Ikat bakal coba dibalikin juga Tentu kira kasih OV Tentu kira ternyata LY Zerb ternyata bang guys Zerb ternyata bakal ditarik Kelthuzad Masih ada Disguise untuk mundur Dan satu elang bakal diamanin dulu oleh Pei Dipotong lagi jalan ini berbahaya banget Kalo misalkan seandainya Xiaoqiao nya lewat Atau in your dream itu lewat Ya tadi bakal ditarik pasti sama LY Ini udah semakin jauh perbedaan yang terlihat ya Dari gold nya Udah hampir 2000 nih Di menitik tiga dan tiga kosong Tiga kill dibanding kosong Perbandingan antara kedua tim Harapan sama sekali untuk kerling game nya Oke buat pulang juga Sambil membuka map Wah dibakar-bakar nih emang Kuat banget juga Valah Harusnya mungkin ditarik Dibuka bakal sama Valah kali ini Masih punya angin untuk Mukul mundur Kelthuzad Bahkan ada Saiko juga yang bakal bantu Ini Tyron nya mungkin bakal dikontes Karena kok bisa kayak memang dikontes Saiko sikut Tarinya free sih harusnya Tapi kalo tiba-tiba Tuzad nya dateng juga Beda cerita bis Nah 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 Udah Tuzad Wah Taur nya hancur suatu datangnya hancur begitu saja dengan cukup mudah sedangkan dari Tuff ya mungkin kali ini bakal coba untuk digank namun Tuff juga cukup jaga posisi ya tinggal main di tower aja nggak bisa di push juga karena nggak ngeburst damage-nya mungkin aja bisa kalau kena copy ini kena namun sayangnya tidak wah agak tricky sih dari sana udah mulai duwrap dari sampai ada psycho yang rotasi karain menghengarikannya masih kabur tapi ya hafif belakang aku enggak ngereka nih ya dengan desa juga yang join salah ya bisa pakai apinya buat ngancurin tawar pertama di bagian atas kalian apa sih join mainnya teman guys ya Hai ini orang pakai skin Hello Kitty baru sadar gue hahaha Oh iya ada ya itu ya ada kebisial keo-keo pecah telor paling kayak dari iya dari dominator ya kan selima di atas lagi lama itu nggak bisa mundur tuh dia pakai deskrom below kayaknya udah dipakai juga dan harus tumbang di tangan Dakyau sayang kita nggak ngeliat gimana hal itu bisa terjadi cuman tower sekali lagi bakal dihancurkan oleh Zoyu dengan keunggulan ini dia punya wakfire juga kasih si OV juga buat balik sayangnya tower nggak berhasil hancur udah di proksi juga disana mempunyai itu ketawa bawah sama service namun kali dari Elway udah ngasih info juga ada evil to afil yang bakal mungkin di sandwich kah atau di rush kali ini tapi terlalu berbahaya karena tower juga kayak tuh zat yang membayang-bayangi sedang dari jisong langsung hilang setengah cara arah coba tuh nge-clear aja cuman power clear nya sangat banget lambat gitu ya tapi nge-feel deh dengan si OV dari Saiko annoying banget sih cara buat balikin lu nggak bisa ini ya ngepanis ya jidinya tinggal mundur aja tinggal mundur aja bebas banget buat cari gerakan mulut', uuuuh iyalah biasaja kepalanya dapet ges kelas hehehe dan dia jangan-jangan mulai diambilin sudah ini result dari lamnya, semakin terbatas ya berbanyak melihat dari gulatnya orang menunggu juga juga rancinya 02 juga jadi agak cukup lambat bahkan lambat di sini juga pakai blaze cape juga belum ada item attacknya mungkin otw ke arah ax of torment gua juga nggak tahu tapi kali ini bakal langsung dipusul bagian bala langsung dibakar dan di warfire bisa tumbang lagi bos ya saiko mau mati guys main itu mati tapi tower atas harusnya bakal tumbang si bakal hancur karena fujinya disini awalnya udah ngasih lupanya juga buat turun makasih tentunya lewat nasi banget menukar nyawa tentu masih ada bakaran wangfire dan pisau mendapatkan korban-korban seorang dari tim dominator harus hilang dan satu orang lagi atas terjebak nampaknya di bagian belakang kelas natasnya bro tapi dia perlu ati-ati juga gak ada dua pemain dari btr dulu standby di sampingnya ya atas bukan target yang gampang jadi lumayan tanky juga masih ngebayangin time sedikit lah atasnya masih bisa di clear ya sama natas ini masih bisa buat dipertahankan juga tower bagian atas tapi itu jalan terus ini tinggal di mainin aja di control wave mid-minian semuanya ini sama tim btr mereka bisa pelan-pelan di atas hati-hati sakit banget jadi lamp yang seharusnya tanky aja jadi kayak gak kayak tanky disana ya afil lagi standby kelihatan ketahuan sebenernya kalau jadi afilnya kalahnya juga banget bakar aja pagi depan selalu buffnya gak bisa didapetin sama natas jadi akhirnya 4 balik 10 menit 8 terlalu upis di sini guys timnya psikogis bakal diambil buff tyrant yang udah ke enhance atau belum sorry masih menit 8 soalnya dan coba untuk gak bisa buat inisiasi juga sih dan cuma untuk dicolong tapi terlalu cepat L1 nya yang gak terja gagal untuk mendapatkan tyrant tersebut padahal tadi gak ada smite ya jisongnya lagi agak jauh ya itu possible banget sebenernya iya possible banget buat diambil bisa jadi momennya klats juga ya buat ini jadi sayang ya agak terlalu duburu-buru ya betul dan nyebelin lagi si ovet itu kalau misalkan gak ada yang pulang cooldownnya lebih cepat setengah dan bisa dipakai buat open map open rumput bisa buat buka semak juga lip of koi juga langsung dikasih ke arah rumput sana terlihat adanya keltuzad dan unitnya odry harus mundur dan gak bisa defend lagi bagian midline nya bakal puluh keltuzad psycho nya guys kasih ikan-ikan doangnya sakit banget dan ternyata natas yakani ini bakal diusir oh jisong bakal kasih imperial order masih bisa selamat natas kali ini keuntungan saja itu bisa sumpah jisong gak main-main sih itu dan lam nya lam nya bener-bener gak tau mau ngapain ya dia kehabisan semua plan farming ya terutama buff nya sih mereka masih nahan-nahan cari momen aja karena lam mungkin bisa tarik ke belakang kayaknya bisa jadi momen itu buat terlihat terlihat nya auto diambil terlihat ya 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 ya et tau geloo jisong eluuh uluuu what zu Wtf jadi kayak udah udah bagus aja sih iya dan yd nya sebelum dia bisa ya semuanya lumayan lama juga ya bisa wih ngasuk enggak perbedingan goldnya sehingga bakal dipone jadi post terakhir buat abis di kristalnya bakal digas aja gak bisa defensi cuman buat atasnya narik karena gak bisa nampak di kill karena satu lih nya tuh banget guys lumayan buat tahan ya tapi lu juga mati nih Udym dan Afil sama-sama masih mati lagi wah ini gak greedy ya dari DTR ngeliat keadaannya kayak gitu udah gak ada minimum lagi mereka bener-bener mundur dan coba untuk ngepus bagian bawahnya kali ini masih ada line of force juga yang disimpan lah dan juga masih dead from below bagian midline dimana pindahkan ditangkap tapi gak ada follow up dan pang ternyata dari natas yang harus tumpang disini disana sama masih dead atas dari Afil tapi gak cukup damage nya dan juga harus tumpang atas aiming nya mati lho yaitu kill to zat harus menyerahkan diri dan juga in your dream yang harus dilakukan defensi hanya dengan 2 orang saja semakin berat ini tuh best tower nya tuh galus separoh aja gisah gak ada kalah-kalahnya dari awal keuntungan networknya dia ngambil tyrant disana sejauh ini walaupun primel bone nya udah abis pun dia ngambil dia yang pertama milik back to retro alias tim nya psycho guys kelas terlalu mahal kita lanjut ke game kedua guys ya Bye-bye